Sore itu, Aula Gedung SMA Woodrow Wilson, salah satu SMA swasta di Washington DC, dihiasi dengan kibaran bendera dari berbagai negara. Masing-masing meja dijaga oleh anak-anak remaja yang berpakaian dari negara yang mereka wakili. Mereka tidak hanya mengenakan pakaian negara tersebut, namun juga berbicara bahasa yang bersangkutan. Sedangkan Indonesia diwakili seperangkat gamelan serta sajian tari merah. Acara ini juga diramaikan oleh Claire Wolfowitz, mantan istri Paul Wolfowitz. Dubes Amerika untuk Indonesia di tahun 86-89 ini sempat belajar tari Indonesia dan kerap meramaikan acara budaya Indonesia di Amerika. Kami hanya mempunyai tiga perhatian. Saya mengambil video Ibu Moore, guru kami, melakukan danan. Dan saya berbagi itu dengan Suzy. Kita berlatih dan berlatih di rumah. Meski tanpa persiapan yang cukup, sajian tari merah ini tetap memukau pengunjung. Meski acara International Night ini merupakan bagian dari program sekolah, namun anak-anak sekolah SMA Woodrow Wilson ini tetap menikmati. Dan mereka senang bisa mengenal budaya dari negara lain. Seperti yang dialami Jennifer dan teman-temannya. Meski baru pertama kali melihat gamelan, anak-anak ini tampak bersemangat mengikuti abak-abak. Apalagi setelah mengetahui pukulan instrumen mereka mampu menciptakan suara yang indah. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!